Intro Ya, saudara menjelang hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun 2022, Wali Kota Jambi Syarif Wasyah bagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera ini sebagai tindak lanjut gerakan bagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia. Dalam rangka menyambut dan memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun 2022, Wali Kota Jambi Syarif Wasyah bersama unsur Forkof Binda sejarah simbolis melakukan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera merah putih itu dilakukan pemerintah Kota Jambi sebagai tindak lanjut gerakan 10 juta bendera merah putih yang disebar di seluruh Indonesia yang sudah dicadangkan kementerian dalam negeri. Wali Kota Jambi Syarif Wasyah mengatakan gerakan ini dilakukan untuk kembali meningkatkan kesadaran masyarakat memasang bendera merah putih yang pada belakangan ini pemahaman dan kesadaran dalam mengenal sejarah dalam merebutkan kemerdekaan sudah mulai luntur. Untuk itu dibagikan bendera merah putih guna membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Selain itu juga sebagai upaya bersama untuk selalu menyadarkan dan mengingatkan agar masyarakat memiliki kesadaran menyebarkan bendera merah putih khususnya saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menyebarkan instruksi dari Bapak Menteri dalam negeri yaitu gerakan 10 juta penibaran bendera yaitu di Kota Jambi kami himpun tidak hanya pemerintah Kota Jambi tetapi jajaran dari Kota Jambi juga dari Kodim, dari identitas emang polisi militer, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan juga melakukan hal yang serupa untuk membagikan bendera baik kepada pengendara motor, pengendara mobil dan juga di rumah-rumah. Nah total lebih kurang sekitar hampir 50 bendera yang kami bagikan nantinya untuk kawasan di Kota Jambi. Gunanya apa? Gunanya untuk membangkitkan semangat nasionalisme daripada memasangkan Kota Jambi dan cinta anak-anak dan cinta bangsa mereka. Kemudahan kegiatan ini berjalan lancar, ketik, sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri dan juga kesadaran dari masyarakat di Kota Jambi. Kami wajibkan untuk memasang kegiatan penerbangan putih di rumah masing-masing. Kalau sanksi ya paling nanti kita tegurlah alasannya kenapa. Kalau memang tidak ada bendera bisa minta di kelurahan atau karena kita sudah siapkan semua. Jadi pihak kelurahan, pihak RT, Baginsa dan Baginsa Gimas akan mendatangi masyarakat yang tidak memasang bendera-bendera putih. Apakah dia warga negara Indonesia atau dia bukan warga negara Indonesia. Itu yang akan kita bertanya, akan kita bertanya. Yang sudah kami susun akan dilaksanakan pada saat rangkaian. Pembagian bendera merah putih itu kepada masyarakat dilakukan di Bundaran Tugu Kerisi Ginjai, Kota Baru. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Jambi.